Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekan Baru adakan ujian negara amatir radio atau UNAR di Kabupaten Indra Girihilir pada Minggu 7 Februari 2021. Kegiatan yang diselenggarakan di Sekretariat Orari Jalan Trimas tersebut adalah UNAR pertama di Riau pada tahun 2021. Diikuti peserta dari berbagai daerah, UNAR digelar dengan sistem chat atau komputer asesmen tes sehingga hasil ujian akan lebih cepat diketahui. UNAR dibuka secara langsung oleh Bupati Indra Hil yang diwakili oleh Asisten Satu Sekretariat Daerah Kabupaten Indra Hil Tantawi Jauhari. Dalam sambutannya Bupati mengapresiasi kinerja orari lokal di Indra Hil dalam penyediaan bantuan komunikasi cadangan dalam berbagai situasi. Kiprah orari lokal juga berpengaruh untuk menunjang berbagai program kerja pemerintah daerah. Yang pertama selaku pemerintah daerah, atas nama pemerintah daerah tadi saya mulaki Pak Bupati tentunya menyambut baik acara ini dan mengucapkan selamat kepada orari lokal Indra Hilir, orari daerah Riau. Dan terima kasih juga kepada Balai Monitor kelas 1 pekan baru yang sudah memberikan kesempatan dan memfasilitasi dan membimbing acara ini dilaksanakan di tembilahan. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa bahwa masyarakat Indra Hilir, khususnya penyediaan radio, masih sangat tinggi dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi ini untuk dapat berkiprah di tengah-tengah masyarakat, membantu pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam pelayanan telekomunikasi, apalagi telekomunikasi darurat di masa ada bencana alam maupun bencana non-alam. Dan ini tentunya kerja orari lokal Indra Hilir sangat baik, kemari setelah kerteker, kemudian pengukuhan praktik dan hari ini dapat melaksanakan. Dan ini pertama di Riau di tahun 2021 ini. Itu yang kedua, selaku kebetulan saya juga sebagai ketua Dewan Bumbina dan penasihat orari Indra Hilir, tentunya juga sangat berbangga hati dengan teman-teman yang sudah banyak bekerja dan bertukur untuk memfasiliti teman-teman yang rangka untuk dapat mengikuti dan melaksanakan pertama bimbingan untuk mengikuti ujian nasional amatir radio, kemudian hari ini melaksanakan ujian nasional dan mudah-mudahan dari 54 peserta yang terperpetasi nanti bisa lulus semua, karena ujian ini dilaksanakan dengan sistem komputer assessment test atau CAT yang dimana hasilnya langsung bisa diketahui setelah selesai melaksanakan ujian itu. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan atau sama pemerintah yang berbaik dan berterima kasih menemukan orari Indra Hilir yang dapat berkiprah di tengah-tengah masyarakat dan membantu masyarakat dan pemerintah daerah. Kemudian untas nama DPP kami sangat berbangga hati karena teman-teman orari pengurus terutama orang lokal telah dapat kelasan harga hari ini dengan berkoordinasi dengan orari daerah Riau dan balai monitor kelas 1. Unar diselenggarakan untuk menguji pengetahuan tentang radio bagi calon pengguna radio antar penduduk atau orari. Dengan adanya ujian ini maka pendataan orari lokal di Inhil akan lebih baik sehingga dapat mengurangi oknum yang menggunakan frekuensi secara sewenang-wenang. Nirma Redisa, Rizki Chandra Kirana melaporkan untuk Gemilang Televisi.